Halo guys, buat kalian semua yang mau voting caranya gampang banget Langsung download dan buka aplikasi RCTI+, scroll dan cari banner Indonesian Trending Awards Klik dan cari nominasi sosial 8 of the years Langsung klik yang ada gambar Pratiwino Vianti ya Kalian bisa voting setiap hari dan dalam 1 hari dapat 3 kuota voting gratis per kategori Jangan bosen ya, absen voting setiap hari buat dukung aku selama periode voting Mulai dari 4 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 Ditunggu, terima kasih banyak Tapi saya kumpulin sampai semua kesalahan itu sebenarnya saya terlalu ingat Saya ingat-ingat semuanya itu saya ingat-ingat Nanti begitu saya udah gak kuat, saya akan dapat polisi Saya udah begitu terus Karena emang saya udah becil sekali ya Madya Udah becil Dan by the way, tadi kita juga dapet info nih dari ibunya Bahwa karena Adi Ayu ini udah gak pulang-pulang ke rumah Itu ayahnya mau bikin laporan kehilangan Tadi kita bilang ke ibu, gak apa-apa bu, gak usah khawatir Bagus biar nanti dia ngerahin diri sekali ya Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Poin masih mereka benar-benar sama Benar-benar sama Sampai mukul enggak? Ya sampai mukul Kalau kamu nolak? Ya Pernah kamu nolak? Waktu sempat, sempat kontrak rumah juga, di area Putiara Gadi, lama atau enggak? Jadi, sempat ngontrak satu rumah di rumah hari. Nanti enggak lama, sampai sebulan, dia tidak lagi, balik lagi. Klik kontrakan yang sekarang, iya? Enggak, ya. Klik kontrakan yang sekarang ini udah 8 tahun. Kalau 10 tahun, dia ngontrak. Oh, disini udah 8 tahun? 8 tahun semenjak misal sama saya. Oh, 4 tahun. Nah, terus dia coba untuk ngontrak satu rumah. Yang besar, yang lebih bagus, gitu kan. Jadi, tinggal ngamain, misalnya belum pernah. Saya mah enggak tahu rumah saya di mana, enggak tahu. Karena saya emang kalau ke Bekasi, saya enggak pernah mau lihat muka. Saya enggak ada beci banget sama dia. Semenjak saya mau menikahkan anak saya nombor gua, kan dia mau pukul saya. Jadi, saya tuh mulai saat itu, Saya udah haramkan papa saya lihat dia. Terus, walaupun saya nih kayak anak saya, Di sebelah saya ada dia. Saya enggak akan misal mau lihat dia. Jadi, semua saudara kamu itu tahu enggak apa istriwanya? Pernah enggak ada momen ketika dia sedang takutkan? Tahu-tahu, nanti kamu lihat. Kali itu, aku enggak tahu entah itu ada yang gue enggak sengaja tahu, tapi dia diep atau gimana. Cuma kalau buat aku cerita ke mereka, enggak ada yang tahu sih. Mungkin ada yang tahu, tapi diep. Karena pokoknya itu memang galak banget. Kalau pukul itu enggak tangguh-tanggu. Sekali toncuk itu bisa lu darah, benar-benar. Pernah kamu sampai lu darah? Sering ya? Yang baik. Waktu pas aku SMK. Kertawan pacaran. Di bagian mana yang berada? Bibiran. Toncuk di bibir. Bibir. Matanya lebak. Bicanya ini bencol. Kan dikirim fotonya ke saya. Makanya saya mau lapor polisi, dia bilang jangan, kasian. Jangan, kasian. Padahal bos saya udah bilang ngelaporin polisi harus ya, takutnya anak kamu nanti mati. Terus pada saat itu ketika si Ayu ngomong kayak gitu, Ibu kenapa nggak berusaha laporin aja, tetap laporin aja gitu Bu? Udah, saya udah, Mama laporin, jangan mah, jangan, dia kayak, kayak malas gitu, jadinya saya jadi kayak enggak tega juga dekat dia. Jangan mah, dia masih ngomong apa? Mas, saya ambil, aku mikirin adik-adik, adik-adiknya gimana. Terus saya mikir juga, saya kerja jarang pulang. Saya belum ada rencana planning ke depannya tuh antara anak saya yang lain sama siapa tuh belum ada. Jadi saya mencoba untuk memaafkan. Sebenarnya nggak memaafkan, untuk mendiamkan aja. Mendiampkan dulu, tapi saya kumpulin sampe semua kesalahannya tuh sebenarnya saya tuh selalu ingat. Saya ingat-ingat semuanya tuh, saya ingat-ingat. Nanti begitu saya udah nggak kuat, saya akan lakukan polisi, saya udah begitu terus. Karena emang saya udah beci sekali ya, Mendi, ya itu udah beci. Mungkin sekarang nih saat titik terendahnya ya, Bu, ya? Iya, karena kalau cuma masih pekulin, masih, ya Allah, coba kamu kabur ke rumah saudara saya gitu kan. Enggak lo amat takut. Terus saya paling cerita ke hadis saya, selalu saya cerita ke hadis saya. Nih anak gue nih dipukulin sampe kayak gini. Beneran. Apa sih fotonya? Ya gini, yaudah sepuluhnya sudah tinggal di sini, nggak bakal bisa. Bocah itu, jangankan mau tinggal. Orang celat 10 menit aja udah, bahasa binatang, bahasa kemaluan udah keluar semua. Ya, nggak bisa. Makanya saya bilang, nggak bisa. Terus gimana? Yaudah, gue cuma cerita aja sama lo. Biar suatu saat kalau ada apa-apa, lo tahu bahwa situasi itu aku kurang aja. Jadi, jangka waktu 7 tahun ini, aku pernah menarangin dengan situasi. Pernah, tapi nggak dimasukin. Nggak jadi? Iya. Tapi itu nggak jadi atau udah mau dicoba? Dia maksa, terus aku nggak maaf. Terus oral ya? Oral itu barang yang kamu disuruh kisah. Oh, nggak akan dinakuh juga, cuma nggak dimasukin. Kisah-kisah gitu. Itu kamu dibuka semua bajunya? Iya. Semuanya? Iya. Gula? Iya. Terus dalam-dalam melakukannya tuh dengan satu ini aja, gaya atau kebiasaannya, atau macem-macem. Macem-macem? Macem-macem. Dia tuh merasa, ayahnya ini mungkin ya sakit, ya sakit sih sih, ya obviously gitu kan. Dia ngerasa, anaknya ini bukan anaknya gitu kayaknya. Jadi, kalau merasa ini, ini boneka tuh. Iya, gitu jadi kayak nggak ada perasaan sama sekali gitu. Oke, Ayu ini kan gini ya. Ini mungkin, tadi Ayu juga udah bilang ya kan, Ayu mau ngikutin kata mama aja. Nah, mama ini, mama Ayu ini udah ngubungin tim Tenovi gitu kan, minta dibantu untuk dampingin bikin laporan. Jadi, nanti mungkin setelah dari sini, kita ke kantor polisi gitu kan, memberikan kronologi. Nanti kalau memang masih sempat di visum. Nah, kita visum, tapi kalau memang ada proses lanjutan besok, mungkin besok gitu ya. Terus juga nanti akan ada serangkaian proses pemeriksaan lainnya, ada BAP, dan lain-lain. Ayu siap ya untuk bantu prosesnya. Kembali lagi tadi, gitu kan proses hukum tetap berjalan. Kata maaf boleh Ayu berikan, tapi itu nggak mengubah apapun. Nggak mengubah proses apapun. Dan pastikan Ayu siap secara lahir dan bakir. Tapi satu hal, dengan dilakukannya laporan kepolisian ini, Ayu ke depannya nggak akan lagi merasakan hal-hal yang tujuh tahun Ayu alami. Ya, Ayu sudah bebas manteka gitu ya. Ayu pun juga udah di tahap usia dewasa ya. Udah saatnya sebetulnya punya kehidupan sendiri gitu kan. Dan mudah-mudahan ini jadi titik balik kehidupan Ayu. Ayu bisa hidup lebih baik, Ayu bisa hidup lebih normal. Lupakan semua kejadian ini. Lupakan, jangan simpan dendam supaya diri Ayu bisa bersinar ke depannya. Maafkan nggak apa-apa, maafkan aja. Tapi proses hukum tetap berjalan. Gitu ya, yang paling itu aja sih. Kita habis dari sini, kita mau ke Polres. Oke guys, jadi itu sih yang udah kita tangkap dari Ayu ya guys. Jadi kayak dia udah cerita banyak. She has been selling love story. Dan juga dari dia sedih guys. Jadi ibaratnya dia usaha untuk mengungkapkan perasaannya dia. Dan dia sedih, dia harus ngebayangin lagi gitu guys. Yang which is kind of make her feel uncomfortable. But we're trying our best. Kita berusaha yang terbaik untuk bisa nolong Ayu. Dan juga sekali lagi guys, Ayu is in the right place. Ayu sekarang di tempat yang baik. Sekarang ibaratnya dia dijauhin lah dari hal-hal yang kayak gitu ya Tante ya. Jadi nggak ada lagi yang akan ibaratnya kepapain segala macem atau siapapun yang akan ganggu Ayu. Dan dengan pelaporan yang ini, yang jelas nanti pasti akan ya nanti dengan visum atau apa ya segala macem hukum-hukum tersebut gitu. Aku juga nggak gitu ngerti. Tapi yang jelas Ayu akan dapat justice lah. Akan dapat justice gitu ya. Selanjutnya nanti mungkin setelah dari sini, kita coba konsul dulu ya ke Polres ya Bu ya. Nanti setelah dari Polres mungkin baru bisa kita kasih ke terang-terang lagi gimana prosesnya itu ya. Jadi ini kita udah di Polres Metro Bekasi ya. Kita mau, karena udah malem ya, sampai disini udah malem banget. Kita coba konsul dulu ke yang piket, petugas piketnya. Kalau memang prosesnya bisa kita proses keseluruhan malam ini, kita laksanakan seluruhnya. Tapi kalau memang mesti paralel, kita akan paralel gitu ya. Karena kan terkait laporan TPKS ini, tindak pidana kekerasan seksual ini memang perlu juga tambahan visum, repertum untuk organ intimnya gitu ya. Jadi, ini kita harap sih bisa cepat prosesnya atau bisa keseluruhan. Tapi nggak tahu, nanti kita coba ke dalam dulu ya. Guys, jadi Alhamdulillah kita udah selesai bikin LP. Bikin LP. Bikin LP. Tadi Ibu sebagai pelapor, adik Ayu sebagai korban ya. Tadi Ibu mungkin bisa ceritain sedikit Bu tadi gimana di depan teman-teman penyidik, apa aja kira-kira yang tadi ditanyakan atau kronologinya gitu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman di rumah. Yang ditanyain cuma, kapan waktu dia cerita masalah pelecehan seksualnya itu. Oke. Terus sama waktu kejadiannya, kalau waktu kejadian kan saya nggak tahu. Iya, iya. Jadi saya cuma cerita anak saya aja, terus masalah ada kekerasan yang lain, dan sama terjadinya tuh awal mula kapan, terakhir kalinya juga kapan, itu aja sih. Iya, jadi secara umum aja ya. Iya. Oke, jadi sementara malam ini, kita di Polres selesai untuk bikin LP. Lalu kita mau visum nih ke RSUD Cibitung ya. RSUD Cibitung baru nanti setelah itu, ya selesai, lanjut lagi proses besok. Dan by the way, tadi kita juga dapet info nih dari ibunya, bahwa karena Dayu udah nggak pulang-pulang ke rumah, itu ayahnya mau bikin laporan kehilangan. Tadi kita bilang ke ibu, nggak apa-apa bu, nggak usah khawatir, bagus, biar nanti dia nyerahin diri sekalian kan. Kalau bikin laporan kan dia ngasih KTP dan lain-lain, tukeran nomor telepon sama polisi. Sedangkan kepolisian kita itu ngelink gitu kan. Kita udah bikin LP di Polres, ya dia mau bikin laporan di Polsek segala macam. Itu nggak ada masalah bu, nggak perlu takut gitu kan. Karena yang sebenarnya melakukan kejahatan itu adalah beliau gitu kan. Ya kalau dia mau bikin laporan anaknya hilang, nggak pulang-pulang, nggak apa-apa. Itu hak dia sebagai ayah, gitu kan. Tapi kita punya alasan yang cukup kuat bahwa anak ini nggak pulang sama ibunya gitu kan. Karena kita protect juga ya. Karena ada aduan dari anaknya bahwa ya seperti itu. Ada tindak-tindak kekerasan seksual yang sudah berlangsung cukup lama gitu. Jadi nggak ada masalah bu, nggak perlu takut. Oke guys, jadi kita di rumah sakit. Dan ini udah jam 1 ya, udah jam 1. Setengah 2. Setengah 2 guys. Kita di rumah sakit udah selesai visum, segala macam. Dan aku nggak terlalu ngerti sih tadi di dalam itu gimana. Tapi yang jelas, melakukan susternya ini melakukan pengecekan ke area privatnya Ayu. Terus kayak, ya gimana tuh Ayu tadi di dalam? Ditanyain chronologinya juga. Chronologi, kamu udah jelasin semuanya tuh sampe? Udah, udah dijelasin. Dicatat juga sama susternya itu. Terus abis itu disuruh pipis di botol ini. Nah itu buat apa? Kalau pipis di botol itu? Buat di, taruh di lab gitu nanti kan dicek di labnya. Nanti tanggal 27 aku disuruh balik lagi ke sini buat ngasih pipis aku pas bangun tidur. Pokoknya belum konsumsi apa-apa aku harus pipis di botol ini. Maksimal 1 jam. Jadi, itu guys yang kita bisa kasih tau informasinya buat hari ini, buat malam ini. Intinya semuanya udah all set up, all done. Tinggal nunggu 7 hari untuk ini ya, untuk seal labnya itu ya. Paling cepet 7 hari lah. Paling cepet 7 hari. Dan sekarang kita akan siap-siap pulang guys. Jadi, kita akan otw pulang ke rumah. Dan Ayu akan ikut sama aku guys. Jadi, kita akan update lagi nanti what's gonna happen soon. So, keep on... Ya, pantau aja terus. Pantau aja terus ya guys ya. Aku juga gak tau sih mau ngomong apa lagi. Soalnya aku juga agak sedikit confused. Jadi kayak, oke. It's all done. Sampai situ aja guys. Bye-bye. Bye-bye.